Intro Halo, agar hasil video dari HP kita itu jernih, bening, gak burik lah ya itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan mulai dari setting kamera, kemudian pengambilan gambarnya, dan juga editing videonya Langkah pertama, pastikan kita setting kamera HP kita itu secara manual dengan men-setting kamera HP kita itu secara manual, otomatis kita akan mengontrol penuh kita bisa mengontrol penuh kamera kita dengan mengontrol penuh, pasti hasilnya akan lebih maksimal dan disini kita bisa memakai aplikasi bawaan dari HP kita atau kita juga bisa memakai aplikasi tambahan seperti Open Camera, Cinema F5, dan lain-lain untuk pembahasan lengkap mengenai aplikasi-aplikasi tambahan apa aja yang bagus buat pengambilan gambar, pengambilan video, saya pernah membahasnya disini pastikan kita setting kamera HP kita di resolusi High Definition atau HD lebih baik lagi kalau bisa setting di atasnya, Full HD, 2K, 4K, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kalau kita memang butuhnya cuma Full HD, ya tentunya kita gak usah syuting di 2K, atau bahkan 4K kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan juga tentunya kita juga menyesuaikan dengan kemampuan dari kamera kita mentoknya di mana, atau cuma bisa syuting di Full HD yang gak bisa juga kita maksain di syuting 4K misalnya kalau HP kita sudah bisa diatur manual secara penuh, kita bisa mengatur ISO-nya kita bisa mengatur shutter speed-nya, kita bisa mengatur white balance-nya sayangnya gak semua HP itu bisa diatur manual secara penuh biasanya HP-HP yang udah support kamera 2 API saja yang sudah bisa diatur secara penuh manualnya dan biar kita tahu HP kita ini support kamera 2 API atau enggak kita bisa pakai aplikasi tambahan, yaitu manual camera compatibility yang bisa kita download di Play Store dan disini sebagai contoh saya akan memakai 2 HP yang pertama adalah Poco X3, yang kedua adalah Xiaomi Redmi Note 5 ini ini untuk mengetahui, sebagai contoh, karena salah satu HP-nya ini sudah support kamera 2 API dan yang satunya belum support kamera 2 API terus pertanyaannya, kalau HP kita gak support kamera 2 API itu gimana? sebenarnya ada cara biar kamera HP kita yang gak support kamera 2 API itu bisa support kamera 2 API, yaitu dengan cara di root tapi cara itu gak saya sarankan, karena ya bisa ngilangin garansi dari HP kita atau ada juga cara untuk mengaktifkan kamera 2 API yang gak di root kayaknya ada ya, kalian bisa nyari tutorialnya di Youtube kayaknya pernah saya lihat juga, bisa browsing-browsing di situ kalau HP kita udah bisa diatur manual secara penuh atau sudah support kamera 2 API kita bisa mengatur ISO-nya jadi ISO ini fungsinya untuk mengatur kecerahan semakin tinggi nilai ISO-nya, itu akan semakin cerah tapi harus hati-hati disini karena resikonya ketika kita menaikkan ISO, itu akan menjadi semakin noise jadi kalau memang gak benar-benar butuh, ya jangan kita naikkan ISO-nya kalau misal tempatnya gelap, ya baru kita naikkan ISO-nya semacam itu jadi hasil videonya akan lebih maksimal gak noise, akhirnya akan lebih jernih setting selanjutnya yaitu shutter speed sama juga dengan ISO fungsinya untuk mengatur cahaya jadi nanti untuk settingnya itu kombinasi antara keduanya ini shutter speed ini bisa dibilang durasi dari kamera membuka sensor untuk mendapatkan cahaya jadi nilainya perlu kita atur juga saya sarankan disini minimal 1 per 50 karena kalau di bawah itu misal 1 per 30, 1 per 10 itu hasilnya akan patah-patah atau blurry kalau kita naikkan lagi shutter speed-nya misal 1 per 2000 itu hasilnya akan semakin gelap jadi semakin rendah itu semakin terang kalau semakin dinggi itu semakin gelap permasalahannya adalah HP itu sensornya kecil jadi akan rawan untuk di tempat-tempat gelap jadi kita atur minimalnya saja di 1 per 50 tentunya itu conditional ya tergantung kondisi cahaya pada waktu shootingnya biar hasilnya gak patah-patah juga salah satu yang bisa kita atur adalah frame rate atau fps kita bisa mengaturnya di minimal 25 fps bisa 25, 30, 60, tergantung juga kemampuan dari kamera HP kita tapi minimal di 24 fps karena kalau lebih rendah dari itu nanti akan patah-patah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamera 2 API, nggak bisa diatur manual secara penuh, jawabannya adalah tetap kita atur secara manual walaupun nggak ada shutter speed walaupun nggak ada ISO pengaturannya disitu tetap ada pengaturan untuk exposure-nya, nah untuk pengaturan exposure-nya ini bisa kita atur dan kita bisa kunci kalau exposure-nya itu sudah kita sesuaikan misal udah nggak terlalu terang dan udah nggak terlalu gelap, habis itu kita kunci fungsi dari mengunci exposure ini adalah ketika kita mengambil gambar atau kita merekod video, itu hasilnya nggak berubah-ubah tingkat kecerahannya, karena kalau tingkat kecerahannya itu berubah-ubah, itu hasilnya akan kurang profesional dan kurang enak kalau ditonton selain exposure yang bisa kita kunci kita juga bisa mengunci fokusnya, dengan kita mengunci fokusnya juga fokusnya itu nggak berpindah-pindah terutama HP-HP yang middle ya, yang low entry itu biasanya untuk mengunci fokusnya, fokusnya itu suka lari-lari sendiri ya nggak lari-lari juga ya, nanti capai fokusnya, maksudnya fokusnya itu kadang berpindah dari objek satu ke objek dua dan semacamnya jadi hasilnya akan kurang oke apalagi perpindahan fokusnya itu biasanya kasar, semacam itu jadi perlu kita kunci agar nggak ada tuh perpindahan fokus yang nggak lancar semacam itu di open camera sendiri untuk fitur lock focus dan lock exposure itu sudah ada, dan kalau kita shootingnya pakai aplikasi bawaan pun juga sudah bisa sebenarnya, biasanya kita tinggal tekan dan tahan pada bagian objek yang mau kita fokuskan dan otomatis biasanya akan langsung terkunci di situ nah di proses editing untuk mendapatkan hasil video yang maksimal usahakan kita mengekspor videonya itu sesuai atau sama dengan setting saat kita melakukan perekaman video misal kita shooting di resolusi full HD 1080p 30 fps ya ketika kita mengedit video kita export di 1080p 30 fps juga sama jadi hasilnya akan tetap sama nah kalau diturunkan juga bisa misal kita shooting di 1080p 30 fps kita turunkan atau kita export di 720p 30 fps itu enggak masalah juga karena hasilnya akan kita turunkan nah yang enggak boleh itu kita naikkan resolusinya misal kita shooting di 720p atau HD biasa kemudian kita export videonya di 1080p atau full HD itu enggak akan menolong hasil video kita menjadi lebih jernih itu enggak sama sekali secara nilai memang itu resolusinya naik menjadi 1080p tapi hasil videonya itu pastinya enggak jernih enggak tajam dan terkesan malah blurry kadang gunakan bitrate yang tinggi agar hasil video kita lebih maksimal idealnya memang semakin tinggi nilai resolusi dan fpsnya atau frame rate-nya maka akan semakin tinggi juga bitrate tapi ya semakin tinggi bitrate otomatis size-nya atau ukuran file-nya jadi semakin besar saya kasih contoh seperti ini misal kalau kita shooting di 720p 24 fps maka bitrate-nya paling enggak itu 6,5 mbps tapi kalau kita shootingnya dinaikkan ya jadi 1080p di 24 fps kita juga harus menaikkan bitrate-nya minimal itu sekitaran 10 mbps nah untuk menentukan nilai bitrate ini memang agak susah ya sebenarnya jadi disini untuk panduannya saya memakai panduan dari youtube jadi youtube itu menyarankan berapa bitrate ketika memakai resolusi dan fps tertentu itu sudah ada disarankan oleh youtube jadi ini yang saya jadikan panduan kenapa saya jadikan ini panduan ya karena menurut saya youtube sudah mempunyai standar tentang videonya itu yang sesuai yang pas jadi saya pakainya itu selain langkah-langkah di setting kamera hp dan juga setting di editing tadi tentunya juga ada langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan misal kita menambahkan lighting kalau memang lokasinya gelap kita bisa menambahkan lighting karena kalau tidak ada lighting otomatis kita harus menaikkan ISO-nya ketika kita menaikkan ISO-nya mentok ya otomatis hasilnya akan lebih noise hasil noise hasil video kita juga akan tidak jernih selain itu cara lain yang bisa kita lakukan adalah mengganti hp yang kualitas kameranya lebih baik ya emang seperti itu karena kemampuan dari kamera hp kan beda-beda tapi disini yang kita bicarakan bukan itu yang kita bicarakan disini adalah memaksimalkan dari hp karena kita tidak sedang bermain sulap tidak sedang menyulap kamera hp menjadi kamera profesional tidak mungkin juga seperti itu kita cuma berusaha untuk menaikkan atau menarik performa tertinggi dari kamera hp kita menjadi sangat maksimal semaksimal mungkin jadi hasilnya ya itulah semaksimal mungkin dari kamera hp kita yang penting kita sudah berusaha ya seperti itulah oke cukup sekian dan sampai jumpa semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati